Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Kembali kita akan melihat hasil pertandingan lanjutan Dari pasir grup kejuaraan badminton sudirman cup 2021 Berikut kelas main sementara di grup D Dimana Jepang dan Malaysia adalah yang terkuat saat ini Pertandingan berikutnya adalah tim badminton Malaysia Persus tim badminton Mesir Di pertandingan single putra Dimenangkan oleh tim Malaysia 2-0 Dengan angka 21-8-21-2 Di pertandingan single putri Dimenangkan oleh Malaysia 2-0 Dengan angka 21-5-21-7 Di pertandingan ganda putra Dimenangkan oleh Malaysia 2-0 Dengan angka 21-7-21-8 Di pertandingan ganda putri Dimenangkan oleh Malaysia 2-0 Dengan angka 21-4-21-9 Dan di pertandingan ganda campuran Dimenangkan oleh Malaysia 2-0 Dengan angka 21-6-21-7 Dengan ini Malaysia menang 5 sets atas Mesir dan berhasil naik ke peringkat pertama kelas men sementara di grup D Berikutnya pertandingan kedua tim badminton Jepang versus tim badminton Inggris Di pertandingan single putera dimenangkan oleh tim badminton Jepang 2-0 dengan angka 22-20-21-10 Di pertandingan single puteri dimenangkan oleh Jepang 2-0 dengan angka 21-16-21-12 Di pertandingan ganda putera dimenangkan oleh Jepang 2-1 dengan angka 21-17-19-21-21-12 Di pertandingan ganda puteri dimenangkan oleh Jepang 2-0 dengan angka 21-16-21-12 Dan di pertandingan ganda campuran juga dimenangkan oleh Jepang 2-0 dengan angka 21-16-21-12 Dengan ini tim badminton Jepang juga menang 5 sets dan kembali sabet peringkat pertama dari Malaysia untuk kelas main sementara di grup D Jadwal pertandingan selanjutnya akan digelar siang ini 29 September pada pukul 14.00 WIB dengan pertandingan sebagai berikut Tim badminton Kanada versus tim badminton Rock Dan tim badminton Indonesia versus tim badminton Denmark Inilah sekirasi info hasil dan jadwal pertandingan kejuaraan Sudirman Cup 2021 Semoga kawan-kawan semua terhibur, sekian dan terima kasih Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!